aku bisa Tuhan kau mau buka kabin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi di channel saya Nafa Adrian dan kalinya karena kemarin saya sudah buat konten sama mas Sekno dan sekarang Kiki lagi bersama mas Alvey salah satu idola juga para kaum hawa yang ada di Indonesia wih masanya ini aneh lho gak apa kamu itu sekarang lagi itu lagi naik daun naik daun, masa mulur keket? itu naik daun, daunnya naik aja kamu mulur keket oke guys, karena harus ada pak Arief, nah yuk ya kontennya dilanjutkan yang mah mah kalau pak Arief yang ada atau pak Arief guys itu gak konten dilanjutkan yang mah mah ayo, kita berjalan di belakang tadi mana pak Arief? iya makan dulu ya? iya oke guys, melanjutkan konten yang kemarin sempat kita pending, karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan dan kali ini kembali ke rumahnya super dan kita lanjutkan tanya jawabnya disini kan, ini apa ya? ayo, ayo, ayo itu apa ya? ini kan netizen pengen roh suasana hati seorang Afe seperti gimana bahaya cinta, please soalnya ini saya kan baru bahas tentang kepediaan hatinya seperti gimana dan ini setiap remaja ini kan ada siap remaja tapi ada masalah tentang cinta dan aku ya inginannya lagi ada masalah makanya aku ya boleh kocong-kocong ini tapi aku berhati-hati itu Afe pengalaman ini sepuluh tahun itu lah itu lah ngorting tapi ini jumlahnya sepuluh tahun dan ini pertanyaannya apa ya? harap sering-sering ini ngomong ya pengen ngerti kan soalnya ada request gak ada konten dari mas hape mas ya ini gak ada konten dari mas hape dan kalau ini sudah tanya ini aku langsung tanya ini ini aku ya sambil curhat maka ini kayak solusi yang terbaik oke iya iya aku ingin tahu jam terbangnya tinggi loh bos yang masalah sejarah ini oke 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 ini loh jadi ini ini bukan bucin cuma ini sebagai sharing-sharing bagi remaja iya 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 sepeda sharing ini eh pertama tata ini sih sampai menal cinta ini sejak kapan? SD ya men SD sih aku ngerti ya aku kelas iji SD juga belum aku ngipi rapi yang baik hahaha berbanding terbalik aku ngerti cinta ini sejak kelas iji MTS oh gila aku bisa sekolahku MTS MTS mta saya di sini di daerahku rembang sedang itu di sekolah SMP atau SMA ini dianggap nakal jadi aku bisa sekolahku yang di MTS di sini madrasahku aku pernah seneng bocah sejak kelas iji MTS sampai kelas teluk SMA pas akhir-akhiran lulus tak tembak akhirnya ditolak aku di sini milah pacarnya nah itu yang paling menyedihkan aku usah itu yang paling menyedihkan aku menjalin hubungan mantan-mantanmu yang di sini apakah pernah mencintai seseorang tapi gak pernah dianggap gak pernah di respon itu pernah atau gak mengalami hal seperti itu mungkin perspektifnya kini ngomongnya dewa ya mungkin aku kalau pengalaman disakiti enak cuma diceritakan itu kurang nengdang banget ibaratnya mantan yang paling benci yang paling nyesek di hati di tinggalnya emek cuma males sih ngomong-ngomongnya ya gak sebut nama ya perasaanmu juga soalnya kan orang-orang yang bercerita tentang ini diputusnya gara-gara masalah beli walang pulew terus diputusnya gara-gara hitungan jawa lah sampai ini pernah gak ngalami hal seperti itu itu loh karena ini gak nyawawan banget loh terimaknya kopi ya itu bener-bener aku kan di sini saat turunnya ada kamera kan itu tak ceritanya kan aku juga tau ngalami dimana fase cinta terhebat terimaknya terimaknya bener-bener aku ngalami jatuh cinta itu bener-bener kayak pas jaman SMA oh iya aku gila sih aku bener-bener jatuh cinta ngerasa itu bener-bener berdeg-deg-deg oh iya saat turunnya itu cuma aku ngalami patah hati terhebat terus jatuh cinta terhebat lakuin akhirnya mau tembak atau mau segedar mengagumi itu mengagumi sih pada akhirnya tapi aku gak usah sebut merknya ya gak usah karena aku itu jaman SMP, SMA itu bener-bener alay itu bener-bener alay banget parah cewek mungkin nonton nonton ngerti aku ilfil lah aku warna aku stand up comedy gawai-gawai fitgram-fitgram lucu jatuh di dunia seperti ini bersikap elegan itu sangat tidak bisa sama sekali maka memang bener-bener aku setuju ini bener-bener lucu dan yang fetish yang tonton itu cuma aku seneng dia makanya akhirnya aku cuman cuman anggil untuk ceweknya tapi itu introvert atau memang gak gak seneng dolan sama cewek gak seneng ngopin sama cewek itu aku extrovert aku bener-bener malah extrovert aku tidak gampang tapi karena aku bener-bener aku bisa paham ini ini tapi secara di langsung aku merasa introvert terus terakhir pacaran itu pas aku bisa jawab SMA atau SMP SMK aku belajar skokono juga kata-kata mungkin viral banget mungkin bener-bener famous ini gak perlu goleh biar kita dicari memantaskan diri ini yang perspektifku kayak kenapa aku jaman ala gak bisa ngebut yang seayu yang tak kagumiku ya karena aku gak pantas untuk diri ini bersanding loh secara kasar berarti ya tugasnya walanang itu memantaskan diri jadi walanang kan aku menang milih caranya pilih untuk yang mau pilih yang ke dunia aku bisa memantaskan diri dan aku juga harus tahu aku kriteria yang gak pilih saya kan lagi usuh saya apa yang biasanya DM 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 mas hape juga mau tanya dong istri idamanya mas hape seperti gimana nah aku bilang iya 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 aku tenang ke orang aku caranya caranya anak wong sing caranya anak wong sing caranya anak wong sing mau karping terus aku ngomong ini ngomong ini perasaan wong sing mau bener mau sayangi mau cintai saya miya mereka tanya apapun segera itulah tanya aku berjalan ngonain sih men, masih gak berdulang biasanya masalah tapi ini mas apa yang dua rencana cermono pengen taruh, pengen pacaran kok raki cermono? gak sih, aku kaya aku nek mungkin cermono untuk sing cocok, iso lah cepet nek cermono gong, iso lah suwe karena aku emang bener bener kayak kriteria ya, saat ini cermono membahasnya cermono kriteria idealku lah cermono, kamu boleh ngopiin emang bener bener sulit banget men, kayak sing cocok emang aku biasa dan aku emang bukan sopo-sopo dan aku emang kayak gini cuman setiap orang kan juga berhalon deh, tipe ideal kayak gini nah sekarang kita tonton kok ini ini yuk para ciwi-ciwi, fan-fannya mas ape, yuk kepengen roh tipe idaman pacarnya mas ape dan calon istri suatu saat, istri future wife itu seperti gimana? ya mas ape, tolong jelaskan bu kamu ben caca ngerti ini, ben semua mutaskan diri idaman ini kok sih aku cuman sih kayak aku, aku aku berapa kali diboyangin nih kayak aku ambik pasangan kusok nih ngarep omah warna putih, si minimalis, keren ngobrol berdua ngopi ngopi ngeteh dan di talk gitu berbicara sih bener 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 berat, berbicara sih bener bener bermutu wah iu gila keren banget sih aku berapa kali emang mengikarkan kamu jadi emang karena aku biya sangat menghormati intelektualitas aku emang bener 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 gak mau nanti emang gue lihat yang pintar pintar juga juga yang harus pintar apa, pintar apa maksudnya juga dari segi intelektual itu emang bener bener tapi ya gak mau sih aku gak bisa jelasin tapi memang bener 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 jadi gue boleh bojo itu udah pintar maksudnya kenapa aku pernah ada pengalaman orang yang masih di bojo aku takut anaknya memang anak itu cerminan bapaknya dulu sifatnya seperti apa dan 80% 80% itu sifat anak niru bapaknya dan 20% sifat anak niru si maknya nah anaknya itu misalnya kurang pintar ya anaknya sudah udah bingung makanya dia diusahakan nah misalnya bapaknya pintar bapaknya pintar gue dua buju ini pintar masak jadi aku terus imbang itu pintar mide lah ya pintar mide ya pintar mide ya pintar mide ya pintar mide keluarga jadi jangan jawab sih kamu mau kok istri damai itu tau ya itu memang paling utama itu maksudnya ayu ayu tinggi pintar pok oke fisik ya oke fisik aku wah gila sih ini pengalaman juga ini mungkin yang bakal jadi rat paling duur gue karena mana abc ini jadi A A apa itu orang ayu apa itu jujur aku tau ini pengalaman jadah dari kelas 2 maksudnya Cahjakarta keren gue banget ayu ngerti jadi cute apa aku berjoging gak aku berjoging gak penasaran terus aku take out juga tau itu jauh sebelum viralnya kata-kata ini sih aku iseng-iseng tipe jauhnya kayak gimana sih minabar dan aku juga ternyata oh iya juga ya aku ternyata gue juga bodoh sih apa aja yang gak bau secara badan loh ini fisik loh maneng fisik loh yang gak bau maksudnya secara kebersihan tubuh dia emang bener-bener sih oh ini fisik ya fisik gak sifat ya iya itu bener-bener utama sih main gila aku soalnya ketemu yang gak ngerawat badan yang emang ya bersih ya bersih lah iya iya seneng mau bersih bersih ya ya ini deh ini yang bersih nah bersih ini tapi kamu pengen 2 bener-bener memperhatikan tentang akan hal itu iya pergok kebersihan sebagian dari iman ini loh lihat lihat secara sifatnya yang penting bagi cewek-cewek yang pengen membujuknya masapa yuk berusaha membersihkan diri kamu sendiri yuk bersih hatinya bersih rohaninya bersih jasmaninya dan apa yang terakhir kriteria sifatnya 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 aku pengen aku bener-bener sifatnya 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 aku sebenarnya pasangan yang perspektifnya itu sifatnya 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 aku menganggap hal A ini benar dan dia juga sepakat berarti sepemikiran sepemikiran jadi ini gak dalam satu konteks perspektifiku memusnahkan segala hal maksudnya gak bakalan drama sifatnya sifatnya aku seneng ngopi seneng ngobrol bengi nih ambil kopi ambil koncok-koncokku karna bestroming dan sebagainya dan jodohku pasanganku juga seneng ngopi dan tau akan hal itu dia gak berbentang sifatnya cuma ini bedul sifatnya 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 dan memang itu yang gak raih gue itu memang satu perspektif itu memang sulit banget dan HKT judul sebenarnya tentang itu sih ini gue akui gue akui bener-bener karena emang pasangan partner bukan gue koncok jadi masak ah kudus sejalan 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 ya mas Ape kan kerjaannya sebagai kerjaannya di luar lapangan di lapangan gitu maksudnya kayak videographer kayak editor dan jarang pulang ke rumah misalnya sampai sebagai pacari misalnya suatu saat ini enak viewerku saya pengen dipacari mas Ape aku denger ini wess pokok aku denger ini mas Ape kerjaan dikatiin pengen dipacar ke mas Ape mas Ape ini gak seneng di offer gak seneng di kekang pokoknya sejalan ya aku mengerti satu sama lain apa ya open-minded lah ya open-minded jadi gak perlu aku sifatnya cilik tapi bisnis aku yang ini aku cemburuan ini kayak kamu ya yang personal branding itu yang soleh mungkin diriteramu bisa ditempat sih kalau gue lihat yang soleh ya ini apa ya jadi kalau aku dewa waktu aku tetap setuju apa yang saya pilih aku pilih aku pilih yang seorang aku kerapu diw aku maksudnya sesuai aku ayu aku ayu hati aku ayu wajai tapi yang penting aku ayu wajai ini ayu hati ini saya bisa dididik jadi ini kan sebagai calon pemimpin keluarga itu bisa mendidik anaknya itu bisa mendidik istri ya seolah itu ngaji itu bonus karena gak semua orang aku mau tuntut bisa ngajikan gak semua orang jadi ya step by step aku pernah dipacar ya gak bisa ngaji gak bisa ngaji tetap ya tak ajarin ngaji sisi 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 cuman ya saya udah gak belas jadi ya sementing aku ya sementing aku ya ini prinsip hidupku ya aku pernah pacaran ambil buka saya udah tau selingkuh karena kenapa aku tetap ada kebiasaan ini selama pacaran sebabnya sampai di buku pun ini tetap akan berpilaku seperti itu setuju sih aku mergulai kejadian ini ngajak aku ini lagi di buku telung ulan selingkuh enak sih lagi selingkuh sebagai pembelajaran kenapa memilih jodoh, memilih pasangan lah gak jodoh ya, enak jodoh mungkin lebih konteksnya ditemukan atau mempertemukan cuman pasangan mainnya gua liat pasangan bener-bener yang sulit karena kayaknya emang bener-bener partner gua udah pdw bener-bener yang satu perspektif bener-bener gak bakal drama itu bener-bener sulit ini aku bener-bener sangat tidak terima bener-bener tidak setuju ya karena itu kurang seraknya saya kata-kata jodoh itu atau pasangan itu harus saling menerima gak bisa dibukul rata juga aku setuju perempuan itu ya setuju ya aku saling menerima maksudnya kurangnya apa kalau aku selalu menerima nah aku kan ibaratnya ini sebelum menjalankan lebih yang dalam lagi tetap ini kudu belak-belakan tentang kekurangannya WDW atau kekurangannya pasanganmu ya menerima-menerima tapi misalnya ya menerima itu suatu kesepakatan dua belah pihak nah saling menerima oke tapi misalnya contohnya contohnya kutu saling menerima ya contohnya 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 yang pertama sis having sex before terus ambe contohnya dia memang bener-bener sifatnya buruk dan gak bisa lepas kan jadi contohnya masa lalu ini dan cuma satu konteks itu kan ya wajibnya gak bisa dirubah kan cuma dia buruk dan sifatnya gak teli ke mana tapi pilihnya maksudnya harus selamanya semua hidup menerima kan gak bisa sindangku tapi ada orang jadi ya ada yang pernah ngomong ini aku menerima keburukanmu kok mesti ya saya jujur aku harus perang ini perang ini gak apa-apa ya karena itu tapi kalau diriku itu tetap meskipun meskipun itu tapi bagaimanapun tetap seorang pria dan seorang wanita itu pengen menerima pasangan yang terbaik oke kata katanya mengipi dia memang bener-bener menyintai yang utama dia gak bakal berpaling kata katanya selingkuh nah ya pokoknya konteksnya tentang selingkuh memang lah jika kamu bener-bener menyintai orang yang pertama kamu tidak akan gak akan order yang kedua yang lain bener-bener bener-bener oke sepoknya video ini sepoknya video ini sepoknya mau dicatat kriteriannya mas hape sepoknya gimana gak perlu dipikir gak perlu dipikir langsung di chat instagram ini mas hape aku pengen rabi gue langsung mengeluju ke pelaminan cukup sekian dan terimakasih jangan lupa di like, comment, dan subscribe terimakasih mas hape atas waktunya oke see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh